Intro A'udzubillahiminehssyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Puja dan puji Mari kita panjatkan atas kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita Kepada manusia yang mulia Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setiap akhir zaman Marhaban ya Ramadhan Selamat datang bulan suci Yang mulia bulan Ramadhan Setahun sudah penantian kita Dan Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita Masuki bulan suci Ramadhan Jangan disiasiakan Kesempatan yang diberikan oleh Allah ini Jadikan Ramadhan ini sebagai Madrasah terbaik bagi kita Kita gak tahu tahun depannya lagi Masih ketemu atau enggak Baik ibu-ibu bapak-bapak yang dramati oleh Allah Hari ini kita kembali Selatuh Rahim dalam program Cahaya Hati Indonesia Program yang selalu dinantikan setiap Akhir pekan Hari Sabtu dan hari Ahad Jam 12 siang Nah Seperti biasa juga kita akan membahas tema yang dekat dengan Keseharian Ini ngomong-ngomong ibu-ibu semua dalam keadaan sehat gak nih? Pada puasa semua gak nih? Alhamdulillah Ya Allah kelihatan bibirnya pada kering-kering semua ini Dan seperti biasa juga hadir bersama kita Guru-guru kita Yang insya Allah akan membagikan ilmunya Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan ini Bisa menambah amal liah kita Amal soleh kita di bulan suci Ramadhan ini Hadir bersama kita Izinkan saya mengucapkan salam Takzim dan hormat saya kepada Kiyai Sahdan Assalamualaikum Wr. Wb Bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Ya Allah Kelihatan kalau ngomongnya tenang ini Pasti ini Puasannya dari kemarin ini Mohon maaf agak lemes Karena dari pagi belum makan Oh iya Siap siap Makasih Kiyai Selamat datang Samping Kiyisah dan hadir Guru kita K.J. Abdullah Samsul Arifin Atau yang biasa akrab dipanggil Gus A'ab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah sehat Ceria dan kita gak sabar Untuk mendapatkan ilmu dari Gus A'ab ini Alhamdulillah sehat Kalau Kesahdan ini karena belum makan Kalau saya suara serak karena belum minum Siap 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 Terima kasih Gus A'ab Sampai Gus A'ab sudah hadir Kayaji Yusuf Ali Tontowi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar Kiai Alhamdulillah sehat Ikut lemes juga Kiai Saya lebih lemes lagi Kiai Kenapa Kiai Kalau beliau tadi ada yang belum makan Ini belum minum Saya belum makan dan belum minum juga Ya salah Terima kasih Terima kasih Kiai Memang mesti saya jangan terlalu ceria ya Kelihatan ntar saya gak puasanya ntar dikiranya Allah Allah Terima kasih para guru Nah seperti biasa Kita akan menyaksikan Apa ya Mungkin kalau viral Mungkin disebilang enggak juga Tapi mungkin ini sebuah video Yang bisa jadi inspirasi kita Di bulan suci romaton Nah sambil kita nanti menyimak tanggapan Dari guru-guru kita Silahkan Syederalun derajat manusia Tidak diukur dari status sosial Kekayaan jabatan maupun usia Semua sama di mata sang pencipta Yang membedakannya Hanyalah amal dan ketakwaan manusia Kepadanya Sedekah yang merupakan amal jariah Yang pahalanya tak putus Selama benda yang disedekahkan Bermanfaat dan berguna bagi orang lain Terekam CCTV Di salah satu masjid Di daerah Sumatera Utara Seorang penjual kasur Meletakkan keset kaki Di teras masjid tersebut Diduga kejadian tersebut Terjadi di Masjid Al-Ikhlas Dusun Asih Desa Sudirejo Sumatera Utara Di awal video Tampak suasana Di sekitar masjid sepi Hanya terlihat Dua anak kecil Yang sedang berlari Dan kendaraan Yang lalu lalang Tak lama Tampak seorang penjual kasur Keliling masuk area masjid Tampak penjual kasur keliling itu Membopong dagangannya di bahu Ia berjalan tergopoh-gopoh Mengarahkan ke teras masjid Awalnya Banyak yang mengira Ia singgah di masjid Untuk beristirahat Namun tak disangka Ia singgah hanya sekedar Untuk meletakkan Keset kaki di teras masjid Setelah melakukan hal tersebut Ia membopong dagangannya Ke bahu kembali Kemudian melanjutkan pekerjaannya Sebagai penjual kasur keliling Banyak yang terinyu melihat cuplikan Rekaman CCTV yang diunggah oleh Akun Instagram Ad kabar negeri ini Netizen beramai-ramai Mendoakan Agar pria yang ada dalam video tersebut Dagangannya segera laris Dan selalu dilancarkan Rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Allah Semoga Pedagang kasur keliling tadi Berikan kelebihan rezeki Limpaan rahmat Amin Amin Ini salah satu bentuk Hal yang Mungkin di mata kita Sepertinya kecil Tapi Wallahu'alam Di mata Allah Untuk itu langsung kita Tanyakan kepada guru-guru kita Bagaimana pendapat beliau Tentang peristiwa ini Silahkan Baik Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh Hamdan Wa syukran Lillah Salatan Wa salaman Ala Rasulillah Amma Ba'du Yang saya muliakan Kiai kita Kiai Abdullah Syamsul Arifin Atau yang Viral Di medsos Gus A'ab Dan juga Guru kita Kiai Yusuf Ali Tantawi Para Pemirsa Cahaya Hati Indonesia A'news TV Para Soimin Waso Imad Dan Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Jihad Jakarta Timur Yang dimuliakan oleh Allah SWT Apa yang baru saja Kita saksikan Luar biasa Menjadi pelajaran Kita Wabil khusus Di sepanjang Ramadan ini Kenapa Karena Ramadan Adalah Bulan Dilipat Gandakan Segala Amal Kebaikan Karena Itu Jangan Remehkan Amalan Sekecil Apapun Bahkan Boleh Jadi Itu yang Mendatangkan Rahmat Dan Ridho Allah Karena Itu Allah Merahasiakan Ridho Nya Kepada Seorang Hamba Dari Amalan Amalan Yang Dilakukannya Jadi Sekecil Apapun Kita Enggak Boleh Remehkan Baik Kita Lakukan Atau Orang Lain Yang Lakukan Jangan Dianggap Remeh Boleh Jadi Itu Yang Mendatangkan Ridho Dan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terlebih Di sepanjang Ramadan Seperti Saat Ini Banyak Sekali Sebetulnya Amalan Amalan Ringan Yang Bisa Kita Lakukan Contoh Tukang Kasur Keliling Ini Luar Biasa Bapak Ibu Jadi Untuk Sedekah Tidak Harus Nunggu Kayak Dulu Untuk Sedekah Tidak Harus Ngumpulin Uang Banyak Dulu Dan Sedekah Itu Enggak Harus Langsung Brok Sekaligus 5 Milyar Gitu Enggak Dari Mulai Dari Hal-hal Yang Kecil Dulu Apalagi Sepanjang Ramadan Seperti Misalnya Bantuin Merbot Pengurus Masjid Nyiapkan Takjil Bersihin Kamar Mandi Masjid Atau Kita Singgah Di Masjid Satu Dia Lihat Enggak Ada Sendal Disitu Kasih Sendal Beliin Sepasang Berapa Duit Tapi Kalau Ikhlas Dan Itu Hanya Mengharapkan Ridho Allah Boleh Jadi Itu Yang Datang Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Masjid Enggak Ada Sendal Umum Kita Taruh Beliin Ke warung Sebelah Tapi Jangan Kebalikannya Di Masjid Ada Sendal Kita Ambil Ini Bahaya Ini Ngarepin Berkahnya Iya Jadi Apapun Yang kita Lakukan Kebaikan Apapun Ketaatan Apapun Sekecil Apapun Jangan Diremehkan Ambil Manfaat Ambil Peran Itu Kalau Enggak Ada Saru Mu Kena Di Masjid Ya Di Rumah Ada Sarung Yang Layak Kepakai Ya Kan Mungkin Kita Udah Enggak Pakai Lagi Taruh Disitu Kalau Kita Enggak Mampu Beli Yang Baru Syukur Syukur Kita Beli Yang Baru Mau Kena Baru Satu Sarung Masya Allah Dipakai Terus Dasyat Luar Biasa Dan Yang Keren Lagi Al Quran Beli Satu Musab Al Quran Ini Yang Paling Strategis Kita Taruh Di Masjid Yang Biasa Kita Lihat Banyak Orang Ikhtikab Banyak Orang Yang Memamurkan Masjid Disitu Kita Beli Satu Musab Taruh Disitu Allahuakbar Mengalir Terus Berlipat Ganda Pahalanya Terima kasih Banyak Kiai Syahdan Gua Saab Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Salatu Wassalamu Ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibn Abdillah Waala Alihi Was Sahabatihi Waman Tabi'an Sunnatahu Wajama'atah Min Yaumina Hatha Ila Yaum Nahdha Amma Baat Yang Sama-sama Kita Mulyakan Guru Kita Kiai Syahdan Guru Kita Kiai Yusuf Ali Tantawi Dan Mas David Khalid Yang Selalu Ceria Dan Tampak Selalu Bersahaja Walaupun Dalam Kondisi Puasa Para Jamaah Masjid Al-Jihad Jakarta Timur Semuanya Yang Telah Hadir Bersama-sama Mudah-mudahan Selalu Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Para Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Aynyus TV Dimanapun Berada Semuanya Mudah-mudahan Selalu Dalam Lindungan Allah Dalam Kesuksesan Dan Keberkahan Hidup Apa yang Disampaikan Kesahdan Tadi Sangat Menarik Sehingga Ada Satu Pepatah Yang Mengatakan Jangan Menunggu Kaya Untuk Bersedekah Tapi Bersedekahlah Kalian Akan Kaya Jangan Menunggu Bahagia Untuk Bersyukur Tapi Bersyukurlah Maka Anda Akan Bahagia Jadi Anfik Tunfak Berinfaklah Maka Anda Akan Diinfaki Maka Anda Akan Diberi Sehingga Dalam Hal Ini Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengajarkan Kepada Kita Untuk Kita Berbagi Untuk Kita Bersedekah Sampai Yang Disampaikan Beliau Itu Tasadak Walau Bishik Kita Meratin Bersedekahlah Walaupun Hanya Dengan Sebiji Kurma Sebiji Kurma Itu Apa Nilainya Tetapi Bukan Yang Dimaksudkan Disini Kalau Kita Bersedekah Dengan Itu Kalau Memang Itu Yang Kita Miliki Maka Lakukan Dengan Itu Walaupun Hanya Dengan Sebiji Kurma Karena Apa Tadi Disampaikan Kisahdan Yang Mana Amal Kita Yang Akan Mendatangkan Maufiroh Dari Allah Yang Mana Amal Kita Yang Akan Mendapatkan Rahmat Dari Allah Dan Bahkan Yang Akan Menjadi Penyelamat Bagi Kita Artinya Apa Banyak Amal Amal Kecil Yang Bisa Mengantarkan Kita Mendapatkan Ridha Dari Allah Dan Mendapatkan Satu Keuntungan Yang Besar Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Kita Prinsipnya Bagaimana Mulailah Dari Diri Kita Mulai Dari Satu Yang Kecil Mulai Dari Saat Ini Jangan Pernah Menunda Untuk Berbuat Baik Selama Kita Mampu Melakukannya Don't wait Tomorrow What can You do Today Lakukan Hari Ini Sesegera Mungkin Dari Hal Yang Sekecil Apapun Alhamdulillah Terima Kasih Understand Bu Understand Yes Mulai Dari Hari Ini Walaupun Kecil Terima Kasih Banyak Selanjutnya Kaya Haji Yusuf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wabadu Yang Sama-sama Kita Hormati Dan Kita Banggakan Para Penceramah Yang Luar Biasa Guru-guru Kita Kaya Haji Abdul Abdullah Samsul Arifin Dan Juga Yang Sama-sama Kita Hormati Kia Isahdan Dan Sama-sama Kita Hormati Mas David Yang Luar Biasa Ceria Dan Harus Seperti Ini Bu Puasa Itu Enggak Harus Loyo Lemes Begitu Jadi Puasa Itu Harus Ceria Seperti Mas David Dulu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sedang Berpuasa Beliau Perang Badar Jawa Bayangin Jadi Puasa Itu Bapak Ibu Bukan Berarti Kemudian Kita Harus Lemes Dan Lesu Tapi Justru Kita Harus Tambah Semangat Terutama Untuk Beribadah Yang Sama-sama Hormati Dan Kita Banggakan Ini Para Mujahidin Semua Ini Para Ahli Pengajian Jemah Masjid Al-Jihad Juga Yang Sama-sama Kita Hormati Dan Kita Banggakan Para Penonton Semua Para Penonton Semua Jemah Setia Daripada Acara Kita Yang Kita Banggakan Yaitu Cahaya Hati Indonesia Mudah-mudahan Acara Ini Tetap Langgeng Mudah-mudahan Acara Ini Tetap Membawa Kemanfaatan Dan Kemaslahatan Untuk Umat Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luar biasa Cuplikan Tadi Betul Apa Yang Disampaikan Oleh Guru-guru Kita Tadi Dan Itulah Esensi Daripada Puasa Ibu-ibu Bapak Bapak Esensi Daripada Puasa Itu Adalah La'allakum Tat Takun Supaya Kita Menjadi Orang Yang Bertakwa Itu Adalah Yaitu Mereka Yang Senantiasa Menyempatkan Diri Untuk Berimpak Dalam Kondisi Ada Bahkan Tidak Ada Pun Menyempatkan Untuk Berimpak Artinya Sekecil Apapun Harta Yang Kita Punya Maka Kita Impakan Dan Itu Pasti Akan Bernilai Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Dilakukan Oleh Saudara Kita Tadi Dan Kita Jangan Khawatir Dan Takut Dengan Impak Kemudian Harta Kita Berkurang Tidak Bahkan Justru Semakin Bertanggah Bertambah Dan Kekal Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Menyampaikan Mana Kosot Soda Kotun Min Malin Sama Sekali Soda Kuh Itu Tidak Akan Pernah Mengurangi Harta Kita Tapi Justru Bertambah Nanam Satu Jadi Berapa Bu Jadi Tambah Banyak Bahkan Jadi 700 Dalam Al-Quran Disampaikan Apalagi Kalau Soda Kuhnya Sambil Berpuasa Dalam Kondisi Bersabar Maka Pahalanya Itu Ajrohum B'gairi Hisa Pahalanya Tanpa Batas Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Mencontoh Dan Mudah-mudahan Kita Semua Di Ramadan Kali Ini Bisa Jauh Lebih Baik Daripada Ramadan Sebelumnya Kita Harus Naik Bu Repel Ramadan Kita Ya Karena Kalau Kita Ingin Beruntung Maka Ramadan Tahun Ini Harus Jauh Lebih Baik Daripada Tahun Kemarin Jangan Sama Ya Kalau Kemarin Kita Sudah Bersodakoh A Maka Sekarang Tambah Lagi Sodakoh Itu Barangkali Mungkin Komentar Alhamdulillah Terima Kasih Banyak Guru-guruku Dan Pemirsa Terima Kasih Juga Setelah Ini Kita Akan Menyimak Kajian Tafsir Dari Guru-guru Kita Dan Ayat-ayat Memaknai Al-Quran Di Bulan Suci Ramadan Jangan Kemana-mana Tentunya Di Cahaya Hati Indonesia